Hai, apa kabar kalian semua? Video kali ini merupakan kelanjutan dari alur cerita film Megan sebelumnya. So, bagi yang belum nonton, sangat disarankan untuk menonton video alur cerita film Megan di part 1-nya ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Di scene kali ini, diperlihatkan Gemma sedang membawa Caddy ke sekolah barunya. Gemma nggak tahu bahwa keputusannya itu akan membawa sebuah malapetaka. Di saat Caddy sedang berada di dalam hutan untuk mengumpulkan bola, dia bertemu dengan salah seorang teman barunya yang bernama Brandon. Sepertinya teman Caddy itu adalah anak yang sangat nakal, bahkan diandak melukai Caddy. Tak lama kemudian, Megan datang. Brandon pun bertanya apa itu. Caddy menjawab bahwa itu adalah robot miliknya. Brandon kemudian menghampiri Megan dan membawanya pergi. Di sisi lainnya, Gemma mendengar suara teriakan Caddy. Saat Gemma melihat Megan nggak ada di meja mainannya, Gemma pun langsung berlari ke arah suara Caddy berteriak. Ternyata Brandon hendak bermain dengan Megan, tapi Megan nggak bereaksi apa-apa. Hal itu tentu saja membuat Brandon marah dan memukuli Megan. Tapi tiba-tiba saja Megan mulai bereaksi, bahkan Megan menjewor telinganya Brandon. Brandon meminta Megan untuk melepaskannya, tapi Megan malah menarik telinga Brandon dengan sangat kencang. Sampai-sampai daun telinga Brandon terlepas. Brandon berusaha untuk melarikan diri, tapi Megan terus saja mengejarnya. Sampai-sampai Brandon nggak sengaja terjatuh ke dalam sebuah tebing dan tertabrak oleh mobil. Tak berselang lama, polisi pun datang dan memeriksa kejadian tersebut. Di malam harinya, Megan mulai berulah lagi. Kala itu, tetangga Gemah sedang mencari anjingnya yang hilang. Tak berselang lama, dia mendengar suara yang berasal dari gudang rumahnya. Dengan perlahan, dia pun masuk ke dalam gudang tersebut dengan harapan anjingnya Dewi ada di sana. Ternyata, oh ternyata, itu adalah suara Megan yang menirukan anjingnya. Alangkah terkejutnya ibu itu saat melihat Megan di sana. Megan mulai menyerang wanita tua itu secara terus menerus. Keesokan harinya, polisi mulai menanyai Gemah atas kejadian yang menimpa tetangganya itu. Namun, Gemah nggak tahu apa-apapun soal kejadian tersebut. Di malam hari berikutnya, Gemah mulai berpikir ada sesuatu yang aneh dengan robot buatannya itu. Gemah mulai memeriksa data-data yang tersimpan di dalam Megan. Namun sayangnya, pay tersebut tidak bisa dibuka. Megan datang secara tiba-tiba. Hal itu tentu saja membuat Gemah terkejut. Gemah hendak mematikan Megan tapi Megan tetap saja menyala. Akhirnya Gemah mulai mengalihkan perhatiannya Megan dengan pulpen. Gemah pun berhasil mematikan daya Gemah dengan menekan tombol power-up-nya. Keesokan harinya, Gemah membawa Megan ke kantornya dan mendiskusikannya bersama dengan kedua temannya. Gemah mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Megan. Kedua temannya Gemah nggak percaya dengan apa yang Gemah katakan. Megan hanyalah sebuah robot boneka dan nggak akan mungkin melukai orang lain. Hari itu adalah hari bertepatan dengan acara launchingnya Megan. Untuk pertama kalinya, Megan akan diperlihatkan kepada semua orang. Di saat semua orang hendak melihat launchingnya Megan, Gemah malah lebih memilih untuk membawa Caddy pulang ke rumahnya. Sedangkan kedua temannya itu hendak memeriksa Megan di lab mereka. Awalnya kedua temannya itu nggak percaya jika Megan itu berbahaya. Sampai akhirnya mereka berdua yang mengalaminya sendiri. Kala itu mereka hendak mematikan daya listriknya Megan. Tiba-tiba saja Megan menyala dengan sendirinya. Bahkan Megan hendak menyelekai call dengan menggantungnya. Tak hanya itu saja. Megan membuat ruangan itu meledak. Di sisi lainnya, bos Gemah terus saja menelpon Gemah. Karena semua orang sudah menunggunya. Tiba-tiba bos Gemah berpapasan dengan Megan. Bos Gemah sangat takut. Karena kala itu Megan membawa sebilah pedang. Tak hanya bosnya Gemah saja. Asisten bosnya juga tak luput dari kekejaman Megan. Di tempat lainnya, Gemah dan Caddy sudah sampai di rumahnya. Kala itu Gemah merasa ada sesuatu yang aneh. Gemah mencoba untuk memeriksa setiap ruangan yang ada di dalam rumahnya. Sampai akhirnya Gemah dikejutkan oleh kehadiran Megan di depannya sambil bermain piano. Megan sangat marah dengan Gemah karena Gemah mencoba untuk menjauhkannya dari Caddy. Gemah mulai merasa ketakutan. Meski demikian, Gemah mencoba untuk mematikan Megan lagi. Namun sialnya Gemah gagal karena Megan sangat pintar. Tak lama kemudian, Caddy datang dan menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi Megan menyuruh Caddy untuk pergi. Kini Megan mencoba untuk melukai Gemah. Untungnya Gemah bisa melarikan diri. Caddy berusaha juga untuk menolong Gemah, tapi Caddy malah terkurung di dalam kamarnya. Gemah semakin terpojok sampai akhirnya Gemah menggunakan mesin gergaji untuk menghancurkan Megan. Sialnya Megan itu terlalu kuat. Untungnya Caddy keburu datang. Megan mencoba untuk mempengaruhi Caddy. Tapi Caddy anak yang pintar juga. Dia menggunakan robot lain milik Gemah untuk melawan Megan. Akhirnya Caddy berhasil membelah Megan menjadi dua bagian. Ternyata, oh ternyata, Megan masih saja menyala. Bahkan kini Megan berusaha untuk melukai Caddy dengan sigap Gemah memukul Megan sampai terpental. Tak hanya itu saja, Gemah berusaha melepas prosesor yang ada di dalam kepala Megan. Namun Megan keburu menyerang lagi. Untungnya Caddy berhasil menusuk prosesor Megan dengan obeng. Nah, itulah akhir dari alur cerita film Megan 2022. Si robot AI nan cantik jelita namun sayangnya dia berubah menjadi jahat seperti monster. Sampai jumpa di video-video alur cerita film lainnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dadah!